Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga beradaan sehat Hari ini kita akan membagikan sebuah tutorial Tentang keamanan segar dasar Langsung aja kita buka mesin target kita Metal supply table Masih menggunakan metal supply table Kita lihat IP addressnya 192.198.143.129 Kita ke komputer khas kita Nah disini kita menggunakan RTS Lalu kita buka Ini apa namanya Linknya 192.198.13.139 Kita pilih di VWA Lalu selanjutnya kita ubah dulu ke cloud Setelah itu kita pilih CSRF 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 Apa sih CSRF itu jadi Sikatan cross-site Reverse Foldry Jadi Di CSRF ini kita bisa melakukan perubahan data Tanpa Tanpa sepertimu pahuan yang punya Misalkan kita tadi kita Login ke DVWI itu kan pakai Password Password ya Nah ini password ini nanti bisa kita rubah Nah kita lewat dulu Misalnya kan kita Bisa namanya admin Passwordnya kan Password Kita misalnya masuk ke satu situs dan punya login disitu Kita login Nah kita kan bisa masuk Nah untuk CSRF ini kita bisa masuk tanpa diketahui sama pemiliknya Kita bisa merubah login ini tanpa pemiliknya Contoh ini yang resmi ya Ini yang legal Contoh kita mau merubah passwordnya jadi 111222 Lagi 111222 Password change kan Kalau misalnya kita punya akun apa aja Nah Password change Password ini sudah berubah Kita logout Kita Logout ini passwordnya pakai yang password ya Password Yang awal ya sebelum dirubah Nah maka gak mau login file Tapi kalau kita Menggunakan passwordnya tadi 111222 Dan lah Kita login Nah kita bisa masuk Ini yang dilakukan oleh yang punya Akun tersebut Tapi bagaimana caranya Nah Apa kita merubah akunnya tanpa diketahui Yaitu namanya CSRF Caranya Ini pertama Kita Inspect Element Element Ya Kita inspect ya teman-teman disini ya Form Nah disini kan ada Form disini ya Form Action Now get Dan seterusnya Lalu Kita Ini Apa Formnya ini Kita select Sini edit As HTML Ini kan yang keluar Form doang Kita Control A Lalu Control C Lalu kita buka Text Editor Disini Menggunakan Pluma Setelah apa aja Kalau misalnya di Windows Bisa pakai Notepad Atau notepad plus plus Kan yang lainin Kalau di varian Dino Itu banyak Nah Ini paket rumah Ada lift Ada film Ada nano Oke Nah ini Sudah Ini Kode yang akan Kita inject Oke Sekarang kita Set dulu File Set Asetnya Aset SKTML Misalnya Di mana Di dokumen Aja Dokumen Namanya CSRF HTML Kita set Di plus Aja Nah Sudah Tersimpan Namanya CSRF HTML Kalau kita Lihat Di dokumen Di dokumen Sudi Dokumen KOS Ada CSRF HTML Oke Nggak ada ya Teman-teman Ini VLS Sudah ada Kita kecilin dulu Nah Setelah kita Dapat kode ini Coba kita buka Kita buka Jadi Dokumen Dokumen Kita buka Ini kan Ini HTML HTML Kita buka Dia langsung Buka Ke browser Open Firefox Nah Jadi Dia mengirimkan ini New password Nanti kita bisa Merubah password Tanpa masuk Dulu Tadi kan kita sudah Passwordnya Rubah Satu-satu Dua-dua Di sini Di web yang Tadi Kita cuma ambil Ininya aja Padanya aja Di sini ya Kita bisa Merubah ini Karena cara Merubahnya Cara Merubahnya Kita lihat Di sini kan Form action Actionnya itu Pagar Nah kalau di sini Ya Karena apa di sini Pagar Karena di sini Udah Ada kode-kode Yang Menuju ke sini Nah kalau Misalnya ini Kita kan cuma Hanya form doang Nah berarti kita harus Letakin Di sini Alamat IP-nya Adresnya Kalau di sini Berarti Di sini Nah Ya Dikopi Lalu pindahin Kesini Nah Kalau kita Save Eh Sekarang ini Kita tutup Ini kan yang Tadi Nah sekarang Kita buka Kita buka Ya Open with Firefox Nah Bisa ada Kita Rubah Passwordnya Jadi Password lagi Ya Password Ya Atau Sebenarnya Password Kita change Nah Maka di sini Langsung Ke Web Atau Aplikasi Bawaan Yang Ini Jadi Password Change Padahal kita Enggak mengganti Di sini ya Teman-teman Kita Mengganti Di sini Apa Di Nah di sini Begitu Jadi itu Class Type Request Forgery Jadi Memanfaatkan Celah Keamanan Dari HTML itu Sendiri Jadi teman-teman Sekarang kita coba Login Logout Tadi kan 1-1-2-2 Ya Termin Admin Passwordnya 1-1 2-2-2 Kita login Nah login File Tapi kalau kita Bisa Admin Passwordnya Tadi kan Password V-A-S-S W-O-F-D Kita login Nah Berhasil Teman-teman Jadi gitu Ya Ke Save Request Forgery Mudah-mudahan Bermanfaat Saya kira Cukup Teman-teman Untuk kali ini Terus belajar Terima kasih Yang sudah mendukung Channel ini Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih